assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan Sarleva elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membongkara casing ya pada sebuah handphone dengan vivo vivo tipe ini adalah y91c temen-temen ya kalau tidak salah nanti akan saya revisi pada kolam deskripsi atau pada judul teman-teman ya baik sebelum kita melepaskan casingnya ini hanya untuk pemula teman-teman ya bagi teman-teman teknisi lain yang sudah profesional silahkan diambilkan saja ya ini hanya untuk pemula yang ingin belajar dan secara bertahap memperbaiki handphone ya memang untuk belajar memperbaiki sebuah handphone tidak semerta-merta hanya secepat kilat ya tapi memang melalui proses yang paling mudah nah untuk itu saya akan tutorialkan proses yang paling mudah terlebih dahulu ya terutama yang paling awal yaitu cara membongkar casingnya ya untuk vivo y91c nah pertama-tama silakan teman-teman amati ya cari lubang kecil pada bagian pinggir atas ya pinggir atas sebelah kiri kita balik seperti ini di sini ada lubangnya kecil ya dan kita masukkan jarum yang kecil ya ini bisa jarum untuk bawaan pelepas slot sim card atau slot memori handphone atau bisa memakai kancing kait atau memakai dom peniti ya atau jarum peniti ataupun jarum nah untuk menjahit pakaian ya jadi kita masukkan saja ke lubang ini dan kita jika sudah masuk kita tekan ya nah sampai slotnya keluar ya kita tekan lagi ke dalam tak saya ulangi ya kita masukkan sampai keluar sedikit ya seperti ini ya jika sudah keluar seperti ini ya kita tinggal tarik pelan-pelan dan didalamnya nanti ada kartu memori atau kartu singkat jika ada ya kita taruh di bawah dulu nah kemudian setelah itu kita lanjut menjengkel bagian pinggir ini ya untuk menjengkelnya ini bisa menggunakan kuku jari bisa menggunakan benda tipis ya benda tipis untuk menjengkel bagian pinggir ini ya kita masukkan seperti ini dan kita geser ya kita geser ke depan seperti ini teman-teman ya jika menggunakan kuku jari juga bisa ya teman-temannya tapi memang teman-teman harus merelakan kuku jari jika kita nanti kukunya robek atau patah teman-teman jadi teman-teman yang masih sayang sama kukunya mending seperti saya ini ya kita jengkel menggunakan plat tipis ya kita jengkel pelan-pelan saja tidak tidak perlu terburu-buru teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman ya jadi casing vivo Y91 C sudah terbuka semoga jelas teman-teman ya dan ini adalah tutorial paling dasar ya semoga ini bermanfaat supaya teman-teman tidak bosan ya jadi memang ini video singkat ya dan saya akhiri ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati